Kamu, YouTuber pemula yang cuma bisa bikin ide konten sederhana Nah, kamu bakalan suka topik kali ini guys Yaitu, kenapa sih ide konten YouTube sederhana dari Sam Sulek ini bisa sukses di YouTube? Pertanyaan sekarang, siapa sih Pak Sam Sulek? Oke, Sam Sulek ini bukan saudaranya Sule ya Dan by the way, dia juga bukan artis terkenal Jadi cuma orang biasa aja, sama seperti saya dan kamu Jadi ceritanya gimana gue bisa ketemun channel Sam Sulek ini? Mau gak sengaja ketemu channel Sam Sulek ini pas gue browsing-browsing tentang diet dan protein shape? Maklum lah, gue barusan aja fitness guys, jadi kepengen juga punya otot yang gede Dan kalau kamu lihat, size-nya Sam Sulek ini, yes, ototnya gede banget guys Nah, saat gue cek channelnya, ini gila banget guys PPH-nya tuh gak main-main guys, Pew Praor-nya gila-gilaan Yang bikin gue lebih kangen kalau lihat durasi videonya itu rata-rata 50 menit, 1 jem, bahkan ada yang 1 setengah jam Kamu bisa bayangin kira-kira, berapa sih jam tayang yang didapet oleh channel Sam Sulek ini? Karena gue jadi tambah penasaran ya kan, kok bisa gitu ya? Emang videonya sebagus apa sih ini guys? Begitu gue tonton videonya, ini sangat membagongkan Kata videonya sederhana buanget Yes, yes, pake buanget kayak pasal Surabaya gitu ya Jadi editannya tuh super sederhana Cuma katukat, kasal Gak ada efek-efek Gak ada lagu background Cuman dia duduk, jalan-jalan, fitness, naik mobil sambil ngobrol aja Kayak gitu doang gak? Wow, video kayak gitu Dia kok bisa sukses sih padi itu? Nah guys, ini ngemuka mata gue banget Karena ternyata bisa loh Inde konten video simpel dan sederhana kayak gini Juga bisa dapet jutaan views dan jutaan subscribers di Youtube Berapa sih penghasilannya di Youtube? Nah guys, ini bukti dari tesis gue tentang Youtube Bahwa algoritma Youtube sekarang tuh udah berubah banget Karena channel Sam Sulek ini Cuman upload video long aja Gak ada shot sama sekali Tapi tetap bisa viral dan dapet ratusan ribu views Hingga jutaan views setiap videonya Jadi untuk penghasilan lebih gampang gue hitungnya Pake statistik sosial blade-nya Sam Sulek ya Yuk langsung kita lihat Oke guys, kalau kamu lihat dari sosial blade-nya Sam Sulek Kamu bisa kaget ya Rata-rata sehari itu dapetnya 400 ribu views 400 ribu views 700 ribu views 600 ribu views Bahkan ini dapet 1 juta views Sehari Sehari guys Jadi kalau gue lihat disini Total Dia dalam 1 bulan itu bisa dapet 16,5 juta views Dan itu semua video long guys Gila gak? Oke Nah, kalau gue cek RTM-nya Atau revenue per mil-nya Youtube di Amerika Ya kan? Bisa aja yang nonton dari negara lain sih Tapi by the way Amerika yang utama ya Itu sekitar $1.25 sampai $2.50 By the way Ini mediannya sekitar $1.875 Jadi kalau gue kali nih 16,5 juta views Gue bagi seribu Gue kali dengan $1.875 Itu dia bisa dapet kurang lebih Kalau gue rupiahin 481 juta Sebulan Nah, pertanyaan sekarang Kok bisa ya Ide topik konten sesederhana ini Bisa dapet views jutaan Dan juga penghasilan ratusan juta sebulan Nah, mau gue spill gak? Kalau mau Like dulu videonya sekarang ya Dan share ke WA kamu sendiri Biar nanti gampang inget ya Karena kali ini gue akan spill Apa sih rahasianya ide topik konten sesederhana ini Yang bisa dapet jutaan views Terus dari channelnya Sam Sulek ini Oke guys, nanti di bagian akhir Gue akan share Dimana sih prinsip-prinsipnya Dari video Sam Sulek ini Yang kamu bisa aplikasikan Ke konten video kamu sendiri Jadi pastikan kamu nonton Dari depan sampai belakangnya ya Yuk, langsung kita belajar Jadi konten kalian tersukses Baran gue, Michael Sudiarto Let's go Oke guys, ini adalah Tiga rahasia ide topik video sederhana Yang bisa dapet jutaan views Ala Sam Sulek Yang gue rasa cocok banget Buat kamu yang suka ngevlog Dan bikin video Simple-simple aja kayak dia Alright, rahasia pertama Rahasia pertamanya adalah Be sincere Atau bahasa Indonesia ini apa ya Tulus apa adanya Bukan penyanyi tulus ya Orangnya tulus gitu ya Jadi Sam Sulek ini Paling sering itu sharing Kesehariannya dia Kemudian tips-tips tentang fitness Jadi basically Kalau kamu liat videonya ya Kayak Kalau bagi gue sih sedikit boring ya Mungkin gue gak terlalu into fitness Tapi kalau kamu Bener-bener into fitness ya Kamu bakal ngerasa Tips-tips yang dia sharing itu Berguna banget Kalau kamu pikir mungkin Kayak adera ya Tapi dia Adera itu kan kayak Seceplok-seceplok gitu ya Langsung ngajar gitu Kayak guru ya Kalau dia gak Dia cuma kayak Nyetir-nyetir Ngobrol di mobil sendirian By the way Dia 50% videonya tuh Ngomong di mobil sendirian guys Dan yang hematnya adalah Semuanya ini gak ditutup-tutupin Alias Salah nih ya Salah Bener ya Bener gak ada yang Diedit ulang guys Pokoknya ya Langsung aja gitu ya Jadi intinya Enggak mesti perfect Dan menurut gue Ini adalah yang jadi Kekuatannya dia Karena pada saat Orang itu gak perfect Orang ngerasa tuh Relate dengan dia ya Gimana menurut gue Dan by the way Buat kamu yang tertarik Belajar lebih dalam Tentang Youtube Kamu bisa ikutan Kelas Youtube Konten revolusi yang gue adakan Setiap bulan Satu kali Kamu akan belajar Shortcut dan insights Menarik Biar pengalaman saya Membangun Youtube Teknomi Bulat dari nol Hingga dapet Satu formasi Dijudas Xprime Seperti sekarang ini Dan channel ini juga Yang bisa dapet Sekitar 8.000 10.000 subscribers ini Terwaktu 1-2 bulan aja Nah kalau kamu mengikutan Langsung aja meluncur Ke website ini ya Linknya gue sertakan Di deskripsi Buruan daftar Kalau gak mau nunggu Satu bulan lagi Oke sekarang Rahasia kedua Rahasia keduanya adalah Jadilah teman viewers anda Well Kalau jadilah teman viewers anda Ini harus model vlog Ya guys ya Karena kalau gak model vlog Ya gak susah juga ya Kalau jalan-jalan Kayak vlog gitu Ya kayak kamu Punya temen gitu ya Jadi kayak ngobrol Curhat curcol sama temen kamu aja Tapi make sure Ngobrol curhat curcolnya Itu satu topik ya Jangan ngelantur kemana-mana Oke Dan formatnya juga harus Sederhana banget Dan kalau kita lihat Formatnya gue bagi Di subscribe seperti ini ya Awalnya dan akhirnya Yang gue lihat Dia selalu ngobrol di mobil Dan biasanya itu kayak Awal tuh pagi-pagi banget Tiap pagi tuh udah bangun Udah fitness Kemudian belanja Makan dan lain sebagainya Kemudian abis itu Pulang Naik mobil lagi Selesai Jadi kerjanya itu tiap hari Cuma pergi ke tempat fitness Belanja Makan Kemudian tidur Gitu aja bisa nyeri konten Guys Gue bilang Oh luar biasa Tapi intinya seperti itu ya Dan pertanyaannya Dia dapat duit dari mana Kalau kamu lihat Youtube-nya tadi Udah satu bulan 400 juta kan Lumayan banget ya Ya cukup lah ya Buat beli tempat fitnessnya Menurut gue Jadi formatnya gue ulang lagi ya Yang pertama tuh Awal dan akhirnya Dia ngobrol di video doang Kemudian abis itu Di tengah-tengah tuh Dia akan ke satu atau dua tempat Biasanya ke tempat fitness ya Terus dia ngajarin lah Mesin ini ngapain Ini buat gedein apa Pokoknya kayak gitu dong Kalau kamu perhatiin Psikologinya Gue bener-bener ngeliat psikologi banget Sekarang kalau bikin video ya Jadi kayak cuman ngobrol sama temen doang gitu ya Dia cerita-cerita Kemudian pada saat dia fitness Kayak pindah temen fitness gitu ya Ngobrolin ini mesinnya gini bro Gini-gini-gini Kayak gitu ya kan Terus belajar di supermarket Ya kan Mungkin kayak Ini nih kamu mesti beli ini ya kan Nah ini Wah ini menarik banget Gue kemarin Dia cerita ngalor ngidul aja Tapi masih ada Sehubungan dengan dunia fitness Dan dunia kesehatannya dia Dia ngebikin kayak Lo tuh Jadi temennya Jadi kesendot ke dalam Kesehariannya setiap hari guys Keren kan Oke sekarang adalah Rahasia ketiga Rahasia ketiganya ini adalah Upload setiap hari Yes Kalau kamu lihat videonya panjang Ya kan 50 menit Satu jam Tapi bisa upload setiap hari Kenapa? Ya karena video Gampang banget Gak perlu ngedit guys ya Dan mungkin syutingnya juga Cuma pake hp doang sih Kalau menurut gue ya Karena gak canggih-canggih banget Menurut gue Gak ada bleri-blerinya Ya kan Pokoknya udah Apa adanya kayak gitu Dan karena upload tiap hari Ini-ini guys ya Karena upload tiap hari Dan ini modalnya vlog Orang itu kayak berasa hangout Punya temen hangout setiap hari Apalagi orang yang punya schedule Yang sama kurang lebih seperti dia Pagi-pagi bangun fitness Kemudian abis itu Makan Kemudian abis itu kerja Dan lain sebagainya Jadi orang ngerasa tuh Punya temen ya guys ya Jadi orang tuh Ketagihan hangout sama dia Orang yang ketagihan Dia akan ngerasa jadi bagian Daripada kesehariannya Si Sam Sulek Benar ya Either dia bawa Sam Sulek Ke kesehariannya dia Atau dia ngerasa jadi Bagian dari kesehariannya Si Sam Sulek Kalau gue liat disini Sebenernya ini bukan hanya Video vlog Bukan hanya video Mengenai fitness Itu salah menurut gue ya Mirip dengan kategori Mukbang Ataupun juga study together Nah pak Mukbang itu bukannya Makan banyak-banyak Dan sebagainya Wewewe gini ya Mukbang itu awalnya Trendnya tuh di Korea Jadi kenapa? Karena banyak orang Korea Yang kerja ataupun sekolah gitu ya Mereka saking sibuknya Kerja dan sekolah Gak punya temen guys Dia cuma pengen cari temen aja Ya kan Untuk makan bareng Dan intinya ya kayak gitu Orang makan bareng Di videoin Dan dia nonton bareng kayak gitu Kayak punya temen aja Kurang lebih seperti itu Dan study together juga sama ya Ini juga mulainya Populannya di Korea Banyak orang-orang yang kesepian guys Yes Jadi study together itu adalah Orang yang lagi belajar Kemudian ada satu video aja Orang lagi belajar juga gitu Kayak gitu dulu Itu video sampai 3 jam 4-5 jam gak sih Dan banyak orang nonton Jadi ini mirip banget Seperti itu Ini kayak punya temen yang Jalan-jalan bareng ke gym Ya kan Kemudian di gym kita fitness Ya kan Kemudian habis itu Jadi bikin dia termotivasi Cuman ada syaratnya Untuk bisa bikin video yang seperti ini Karena kamu perlu upload tiap hari Pertama Modelnya tuh harus vlog Dan sesederhana mungkin Kemudian gak perlu terlalu banyak editing Ya Dan kemudian terakhir adalah Kamu perlu ngebahas sesuatu yang menarik juga Gitu ya Jadi Kamu memang orangnya suka ngomong Kayak si Samsung like gini ya Jadi kalau kamu orangnya memang Hobi ngomong Dan banyak ngomong ya kan Udah bikin kayak gini aja Itu bisa jadi konten loh guys Keren kan Nah next kita akan belajar Gimana caranya aplikasi ke kontenmu Yuk Nah sekarang kita akan ngomong Gimana cara mengaplikasikan prinsip-prinsip Dari video vlog Sebelumnya Samsung like ini Ke kontenmu sendiri Banyak orang tuh ngerasa kehidupannya tuh boring guys Gak ada yang menarik Bener gak Jadi setiap hari kayak ngulang-ngulang aja Seperti itu Ya Tapi kamu bisa gak percaya loh Orang itu banyak yang cepo Dengan kehidupan orang lain Nah coba cari hal Apa yang kamu bisa gali dalam kehidupan Contoh misalnya nih ya Yang paling gampang aja By the way Saya mau shout out ya Kepada temen-temen yang ada di Taiwan Hong Kong Jepang Dan lain sebagainya Halo Yang di Malaysia juga ya Jadi banyak orang Indonesia Di luar negeri Dan meskipun kamu kerjanya mungkin Kerja kasar lah Atau kerja sederhana Atau ngapain gitu ya Gak kenapa guys ya Atau jagain orang tua Misalnya kayak gitu ya Kamu bisa bikin video guys By the way Gue ada salah satu alumni Dari Hong Kong dan Taiwan Mereka juga dateng Dan mereka belajar sama gue Dan gue tertarik banget Wah Gimana kamu di Taiwan Ngapain Dia cerita Dan ini menarik menurut gue Jadi menurut kamu Yang kayaknya biasa-biasa aja Tapi bagi orang lain Orang kepo pengen tau Kamu bisa bikin video seperti itu Kamu misalnya kerjanya di Indonesia Misalnya dikerjanya di Jakarta Tapi misalnya Contoh sesuatu yang menarik nih ya Kamu tinggalnya di Bogor Atau di Depok Tapi kamu kerjanya di Jakarta Nah kamu kan bisa bikin tuh Ya kan video mengenai Kamu commute sehari-hari Tapi pak Saya commute setiap hari tuh sama pak Naik kereta Kemudian naik bus Kayak gitu Menurut kamu mungkin boring ya kan Tapi ada orang yang penasaran Pengen tau gitu ya Coba aja dibikin Atau kamu seorang impor rumah tangga Yang lagi urus anak Sambil siapin masakan Nungguin suami Itu juga bisa guys ya Jadi Banyak orang tuh lagi Cari temen istilahnya gitu Atau yang lebih menarik Misalnya gini Kamu tinggalnya tuh Ada agak deket Pedalaman misalnya Deket pedalaman Mungkin di pinggiran gitu ya Ada hutannya Ada sungainya Atau ada parit ya kan Itu bisa guys ya Orang pengen tau ya kan Pak Tapi kan saya bocil pak Saya gak ada kerjaan Ya kamu kerja Misalnya main-main sama temen ya kan Atau mancing Atau ngapain Itu juga bisa menarik Atau kamu punya kucing Ya kan Punya anjing piaran Cuma ngurus kucing Anjing piaran Itu bisa jadi konten guys Beneran ya Beneran ya kan